Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma soli ala. Sayyidina Muhammad, sahabat beriman. Sebagai manusia biasa kita tidak akan pernah luput dari salah dan dosa. Hal ini sesuai dengan hadis yang menegaskan bahwa setiap manusia pasti pernah bersalar dan berdosa dan sebaik-baik orang yang bersalah atau berdosa adalah mereka yang bertobat. Hadis Riwayat Tirmizi dan Abu Dawud Suatu hari Rasulullah s.a.w. pernah bersabda kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Abu Dzar, Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik niscaya akan jadi penggantinya dan berinteraksilah dengan sesama manusia dengan ahlak yang baik. Hadis Riwayat Tirmizi dalam pesan Nabi Muhammad s.a.w. ini ada tiga hal yang bisa menjadikan seseorang menjadi mukmiah yang hakiki. Bertakwa kepada Allah s.w.t. dimanapun kita berada. Orang mukmin yang benar-benar beriman akan selalu merasakan kehadiran Allah dekat dengannya. Tidak pernah ia merasa luput dari pantauan Allah. Tidak pernah ia merasa lupa bahwa semua yang dilakukan selalu diperhatikan dan dinilai oleh Allah s.w.t. baik dalam keadaan sapi sendirian maupun dalam keadaan ramai bersama teman-temannya. Baik di rumah, di jalan raya, di tempat kerja maupun tempat-tempat lain yang menjadi tempat aktivitasnya. Mengiringi keburukan dengan kebaikan. Artinya, setiap kali melakukan kejahatan atau maksiat, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, harus mengikutinya dengan perbuatan. Baik, agar dosa dari kejahatan atau maksiat tersebut bisa terhapus. Mengiringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik bisa berarti beristighfar kepada Allah s.w.t. dan memberi sedekah untuk melebur dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan. Jika dosa yang kita lakukan itu terkait dengan hak-hak Allah, sedangkan untuk menghapus dosa yang terkait dengan hak-hak manusia, sebelum meminta ampun kepada Allah terlebih dahulu kita, harus meminta maaf kepada orang yang kita sakiti, berinteraksi dengan sesama manusia dengan ahlak yang baik. Maksudnya, kita memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan cara yang baik. Anak kita, sanak saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, teman kita, saudara seagama, saudara sesama manusia, saudara sesama makhluk Allah yang lain, juga harus kita perlakukan dengan cara yang baik. Dari Abu Hurairah Rodiaullahu Anhu, dari Nabi S.A.W. Di medzat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian, dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa. Lalu mereka pun minta ampun kepada Allah di medzat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian, dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa. Lalu mereka pun minta ampun kepada Allah, Allah pun ampuni dosa mereka. Hadis Riwayat Imam Muslim 274.9 Ini adalah sebatas pengandaian, bahwa jika kalian tidak berbuat dosa, Tapi itu tidak mungkin. Kenapa? Karena manusia tempat berbuat dosa, akan tetapi yang diinginkan oleh Nabi S.A.W. Salam dari hadits ini yaitu, agar kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah, senantiasa kita istighfar kepada Allah, senantiasa kita minta maaf kepada Allah S.A.W. Karena Nabi S.A.W. bersabda dalam hadits selain, setiap anak Adam pasti banyak berbuat dosa, dan sebaik-baik yang berbuat dosa adalah, yang segera bertaubat kepada Allah S.A.W. Nabi S.A.W. dalam hadits ini, ini memberikan kepada kita, bahwa Allah itu, maaf pengampun, sampai-sampai kalau kalian tidak pernah berbuat dosa sama sekali, dan itu tidak mungkin. Itu mustahil Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa. Kenapa? Karena Allah maaf pengampun kepada hamba-hambanya. Allah sayang kepada hamba-hambanya, sebanyak apapun dosa seorang hamba. Jika ia istighfar dan minta ampun kepada Allah, pasti Allah akan ampuni dosanya. Sebagaimana Imam Tirmidzri, meriwayatkan bahwa Nabi S.A.W. Wassalam bersabda, Wahai anak Adam, kalaulah dosamu memenuhi awan-awan di langit, kemudian kamu minta ampun kepadaku. Niscaya akan-akan ampuni dosamu. Hadis Riwayat Tirmidzri, Rob kita meha pengampun. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, dengan syarat satu saja, yaitu kita minta ampun kepada Allah. Kita bertaubat kepada Allah. Kita mengakui dosa kita di hadapan Allah S.W.T. Allah pasti ampuni dosa kita. Allah berfirman, katakan kepada hamba-hambaku yang melampau batas itu. Jangan kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surah Azumar ayat 53. Sebagaimana Nabi Nuh alaihi wa salam berkata kepada kaumnya, Aku berkata, istighfar kalian. Minta ampun kalian kepada Rob kalian. Sesungguhnya dia maha pengampun. Niscaya Allah akan kirimkan kepada kalian. Hujan yang lembat dan Allah akan berikan kepada kalian harta dan anak-anak. Dan Allah akan jadikan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Quran Surah Nuh ayat 10 sampai 13. Suatu bangsa yang istighfar kepada Allah. Orang yang istighfar kepada Allah. Minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya Allah ampuni dosanya. Tapi Allah bukakan kepada dia, yaitu pintu-pintu rejeki untuk dia. Bukankah itu menunjukkan betapa Allah sangat sayang kepada kita. Bukan hanya dikasih rejeki. Tapi Allah pun akan menahan ajab dari suatu megeri yang mereka minta ampun kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Allah tidak akan mengajab mereka selama mereka istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Allah ingin hamba-hambanya kembali kepadanya. Allah ingin bagar hamba-hambanya terselamatkan dari ajab karena Allah sayang kepada hambanya. Tapi hakikatnya yang tidak sayang itu adalah diri kita sendiri. Kita tidak sayang kepada diri kita. Sendiri ketika kita tidak mau bertaubat kepada Allah. Ketika kita tidak mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Kudamah mengatakan, perumpamaan orang yang mengundur-undur taubat dan istighfar itu, seperti orang yang ingin mencabut sebuah pohon. Ketika ia hendak cabut, ternyata pohon itu keras dan kuat. Lalu ia berkata, kalau begitu saya akan cabut di tahun yang akan datang. Ketika tahun yang akan datang dia datang dan dia cabut. Ternyata pohon itu semakin kuat sekali. Sungguh orang yang tidak mau bertaubat dan istighfar itu, hakikatnya tidak mau menggunakan akal pikirannya yang waras. Bahwasannya dosa-dosa yang dia lakukan itu, hanyalah menyengsarakan dia di dunia dan akhiratnya. Dari riwayat Ibn Abbas Rodiyahulahu Anu, Rasulullah S.A.W. bersabda, sesungguhnya Allah telah memaafkan umatku dari kesalahan, lupa, dan sesuatu yang dipaksakan kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad Abu Dawud Tirminsi Ibn Majah. Lalu adakah manusia yang tidak punya dosa? Maksum merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Sifat maksum adalah terhindar dari dosa untuk menjaga kemuliaan dan mertabat rasul kepada kaumnya. Bahwa sifat maksumnya dimiliki oleh para nabi dan rasul. Dijelaskan bahwa Allah SWT telah memberikan keistimewaan kepada setiap rasul dengan kemaksumannya. Artinya, Allah SWT menghapus kesalahan-kesalahan para nabi dan rasul. Untuk menjaga mereka dari kesalahan lainnya, para nabi dan rasul terhindar dari hawa nafsu yang menjerumuskan pada kesalahan. Hal tersebut dikarenakan mereka adalah pembawa risalah Allah SWT. Jika terdapat kesalahan dalam dirinya, maka kesalahan tersebut akan menggugurkan risalahnya. Sebagaimana Allah SWT menjelaskan mengenai kemaksuman dari Nabi Muhammad SAW melalui firmannya. Artinya, tetaplah tinggal di rumah-rumahmu dan janganlah berhias dan bertingkah laku. Seperti orang-orang jahiliyah dahulu, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, serta tatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu. Wahai Ahlul Bayit, dan membersihkan kamu sebersih bersihnya. Quran Surah Al-Asab ayat 33 Bahwa Allah SWT melindungi Rasulullah SAW dari perilaku dosa. Rasulullah SAW telah dipersiapkan untuk menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Kemaksuman Rasulullah SAW tentu menyangkut ke dalam kiprahnya sebagai seorang rosu tanpa adanya kemaksuman. Tentu yang menjadi tanggung jawabnya pun akan menjadi hancur karena pembawaannya yang masih bergantung kepada hawa. Nafsu dan ketidakterjagaan ahlak jika tidak ada kemaksuman. Semua yang dibawanya sebagai sebuah risalah hanya permainan bagi musuh-musuhnya. Jika Rasulullah SAW mempunai kesalahan sedikit saja, maka dampak itu akan berpengaruh terhadap keseluruhan. dakwah beliau, oleh karena itulah Allah SWT memberi keistimewaan dengan memaksumkan Nabi Muhammad SAW dan Nabi-Nabi yang lain agar dalam penyampaian dakwahnya tidak ada penyimpangan sama sekali. Wa'ulau alam, biso'a. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.